Yo what's up guys, kali ini kita akan lanjutkan lagi 3 episode terakhir dari zombie detektif Seperti biasa, yang belum nonton episode sebelumnya langsung aja cek link di deskripsi video ini ya Oke, kalau begitu langsung kita gaskan ke filmnya Film diawali dengan menampilkan Sunji dan Moyung yang menonton rekaman CCTV ketika Moyung berubah menjadi zombie Sunji menikmati rekaman yang menunjukkan Moyung sedang mengacaukan seisi rumah Sedangkan Moyung merasa ketakutan dan kecewa karena dirinya bukanlah manusia Sunji berkata bahwa ia memiliki solusi Di sisi lain terlihat Sunyong yang akan memasak, tapi seluruh wajannya menghilang dari rak Junwo berkata bahwa Sunji telah membawa semua wajan tersebut Scene kemudian berpindah di mana Sunji yang sedang memilih jenis wajan yang tepat untuk memukul kepala Moyung dikala insting zombinya muncul Sunji memberi solusi lain yaitu memastikan Moyung selalu dalam keadaan kenyang sehingga nafsu makannya berkurang Tiba-tiba suara telpon berbunyi Sunji mengangkat telpon tersebut lalu si penelpon berkata bahwa ia ingin berbicara dengan Moyung Ketika Moyung mengambil alih telpon, orang tersebut hanya diam Ia adalah pembunuh Moyung yang bernama Pongsik Moyung pun kebingungan lalu menutup telpon Mereka memilih untuk menutup kantor sementara Moyung kemudian memberitahukan Sunji tentang rahasia mengenai pria bernama Moyung yang asli Pria itu telah meninggal karena dibunuh Pongsik Moyung ingin balas budi pada Moyung yang asli dengan cara menemukan pelaku yang membunuhnya Satu-satunya barang bukti yang Moyung temukan adalah kertas harga pemotong rambut Di sisi lain, Sungrok dan Wang Wei yang sedang makan terlihatlah Pongsik meminta bantuannya untuk menyelidiki Moyung Sin kemudian berpindah kembali pada Sunji dan Moyung yang pergi ke tempat terakhir Kim Moyung yang asli memangkas rambut Sebelum masuk ke salon tersebut, Sunji memastikan Moyung sedang dalam keadaan kenyang Di sisi lain, Sungrok dan Wang Wei mengawasi pergerakan mereka dari dalam kotak besar Wang Wei bertanya mengapa Sungrok terlihat sangat menghormati Pongsik Lalu Sungrok berkata bahwa dulu Pongsik telah berjasa dalam merawat anjing kesayangannya Walaupun Pongsik telah berusaha melakukan yang terbaik, anjing kesayangannya itu akhirnya mati Anak-anak yang melihat adanya kerakan dari kotak merasa penasaran dan mengira bahwa ada monster di dalam sana Mereka pun mengganggu kotak itu sehingga misi Sungrok dan Wang Wei dalam mengawasi Moyung terhambat Sin kembali berpindah pada Moyung yang bertanya pada pemilik salon apakah ia mengenal Kim Moyung Wanita itu berkata bahwa ia tahu tentang detektif tersebut dan hal terakhir yang diselidiki oleh Moyung adalah seorang dokter hewan yaitu Pongsik Menurut sang pemilik salon, Pongsik adalah malaikat penyelamat bagi hewan-hewan malang Pendapat pemilik salon berbeda dengan para pelanggannya yang berkata bahwa Pongsik tidak sebaik yang mereka kira Ia bahkan ditangkap polisi karena membuang limba medis ke pegunungan Gang Rim Setelah mendengar informasi tersebut, Sungji dan Moyung pun pergi dari situ Sedangkan Sungrok dan Wang Wei berusaha mencari tahu apa yang dibicarakan Moyung dari pemilik salon Sin kemudian berpindah di mana Sungji melihat foto Pongsik yang terpajang di kliniknya Moyung semakin yakin bahwa Pongsiklah yang telah membunuh Kim Moyung malam itu Sin kembali berpindah di mana Sungrok yang memberitahukan Pongsik bahwa Moyung pergi ke kliniknya Pongsik merasa terancam oleh tindakan Moyung Ia memerintahkan Sungrok untuk membawa Moyung bertemu dengannya bagaimanapun caranya Pongsik kemudian memberikan bayaran sehingga Sungrok tak bisa menolak Di sisi lain, Sungji dan Moyung duduk di restoran milik Bora sambil membahas kasus Pongsik Bora ternyata mengenal Pongsik sejak dulu karena Pongsik adalah dokter yang sering membeli obat untuk eksperimen mengerikan Moyung mendengarkan perkataan Bora dengan tidak fokus karena naluri zombinya ingin makan daging manusia mulai muncul Dan ia pun memilih untuk cepat-cepat pergi Saat dalam perjalanan, Moyung berpapasan dengan detektif Cha Lalu detektif Cha bertanya apakah Moyung mengenal pria bernama Kang Minho Detektif Cha berkata bahwa Kang Minho memiliki wajah yang mirip dengan Moyung Moyung pun terdiam Ia hanya bisa berbohong dengan berkata bahwa dirinya tak mengenal pria tersebut Lalu berbalik melanjutkan perjalanannya menuju rumah Scene berpindah pada Sunji dan Bora yang masih duduk menunggu detektif Cha Tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu pun datang Detektif Cha tampak sedang mencurigai gerak-gerik Sunji yang gelisah ketika ia membahas tentang Moyung Di sisi lain terlihat Taikyun yang sedang bersedih karena filmnya tak mendapat apresiasi dari para penerbit Ia kemudian melihat Moyung yang berjalan melewati taman Dengan cepat Taikyun mengampiri Moyung lalu meminta bantuan darinya Taikyun kemudian menceritakan kisah tentang zombie lagi yang membuat Moyung merasa bosan dan hampir tertidur Scene kemudian berpindah pada Sungrok yang memasang jebakan untuk Moyung Wang Wei melihat kedatangan Moyung lalu segera bersembunyi Ketika Moyung terkena jebakan itu listrik di kota tiba-tiba mati Sungrok yang tak bisa melihat jalan tanpa sengaja menginjak jebakannya sendiri Lalu listrik pun kembali menyala Moyung hanya melihat heran ke arah Sungrok Lalu datanglah Wang Wei menyentuh tubuh Sungrok dan ia pun ikut tersatrum Pada keesokan harinya Sunji datang bekerja lalu melihat Sungrok dan Wang Wei yang terbaring di sofa Moyung membangunkan mereka berdua lalu bertanya mengapa mereka bisa ada di kantornya Sungrok dan Wang Wei berusaha mencari alasan untuk membohongi Moyung Lalu pergi begitu saja tanpa berbahasa basi lebih lama Moyung pun terdiam memikirkan apa yang dilakukan kedua orang itu tadi malam Ia kemudian mencium aroma persis seperti pongsik dari alat tegangan listrik milik Sungrok Menurut dugaannya Sungrok pasti bekerja sama dengan pongsik Namun ia sama sekali tak menemukan bukti Sunji kemudian memberi solusi bahwa kemungkinan Moyung yang asli Pasti memiliki buku catatan tentang kasus yang ia selidiki Ketika mereka berdua mencari bukti itu tiba-tiba Sungji mendapat telpon dari karyawan yang bekerja di grup perlindungan hewan Sungji merekam pembicaraannya Wanita itu berkata bahwa pongsik hanya menggunakan topeng sebagai dokter hewan yang baik Namun nyatanya pongsik sering memburu hewan di hutan dengan liar Pongsik bukanlah manusia melainkan monster yang melakukan tindakan ilegal terhadap banyak hewan Scene kemudian berpindah dimana Moyung yang merasa kelaparan lalu membuka kulkas untuk memakan daging Tiba-tiba ia mencium aroma manusia Lalu lampu di kantornya mati dan datanglah sekelompok pria menyerangnya menggunakan palu Di jisi lain Sungrok dan Wang Wei menonton perkelahian tersebut Lalu melihat bahwa para pria yang mereka kirim untuk menghajar Moyung tanpa kewalahan Sungrok kemudian memutuskan untuk melawan Moyung dengan tangannya sendiri Tak lupa ia juga menggunakan topeng Namun topeng saja tak bisa menutupi identitasnya sehingga dengan mudah diketahui oleh Moyung Sungrok tetap melawan Moyung lalu topeng yang ia gunakan dilepas oleh Moyung Anehnya Moyung malah merasa lapar karena melihat tubuh Sungrok yang diisi banyak daging Tiba-tiba insting zombinya muncul lalu matanya pun berubah menjadi merah Sungrok yang melihat perubahan pada Moyung berteriak ketakutan Lalu Wang Wei yang melihat Sungrok lewat kaca segera berlari menyelamatkannya Sun Ji yang bertempatan ingin bertemu dengan Moyung pun ikut terkejut lalu melihat Moyung yang berlari Ia mengejar Moyung sambil mencari barang untuk dilemparkannya ke kepala Moyung Sung Ji berhenti sebentar lalu melihat wajan Dengan sigap ia melempar wajan itu tepat mengenai kepala Moyung Terlihat Sungrok dan Wang Wei yang melaporkan hasil penyelidikan mereka kepada Pongsik Sungrok menunjukkan pecahan kaca yang ia tusukkan ke perut Moyung Tapi kaca itu sama sekali tak membuat Moyung kesakitan Sungrok yakin bahwa Moyung bukanlah manusia Di sisi lain Moyung sudah sadar dan beraktifitas seperti biasa Ia membantu Sung Ji membersihkan kekecauan di rumahnya dengan memindahkan sofa Ternyata ada beberapa berkas yang tersembunyi di bawah sofa itu Berkas itu berisi tentang eksperimen ilegal yang dilakukan oleh Pongsik Moyung melihat foto tumpukan sampah yang merupakan tempat awal mula ia terbangun menjadi zombie Sung Ji pun menunjukkan sketsa yang menyerupai bentuk tubuh zombie Scene berpindah pada Pongsik yang ternyata adalah dokter pencipta virus zombie sebenarnya Kembali pada Moyung Ternyata Moyung tahu bahwa setiap malam Pongsik selalu melakukan eksperimen ilegal pada hewan Detektif Moyung yang asli memergoki perbuatan Pongsik saat membuang limba medis ke hutan Cairan beracun hasil eksperimen Pongsik tanpa sengaja mengenai mayat Moyung Sehingga itulah penyebab Moyung bisa berubah menjadi zombie Sun Ji bertanya mengapa Pongsik melakukan eksperimen tersebut Lalu Moyung yakin bahwa Sungrok tahu jawabannya Mereka kemudian mengunjungi kantor Sungrok untuk menanyakan tentang kasus orang hilang di Gangrim Sungrok bercerita tentang satu kasus yang disebut kasus bayangan Banyak orang hilang tapi tak satupun yang melihat wajah pelaku Yang mereka lihat hanyalah bayangan Korban pertama dari kasus penculikan itu adalah Putri Pongsik Sun Ji ingin mengetahui lebih lanjut tentang Pongsik tapi Sungrok menolak untuk memberitahu Sin berpindah pada Pongsik yang mendapat informasi lagi dari Sungrok mengenai Moyung Saat ada tamu datang Pongsik pun pergi sedangkan Sungrok tiba-tiba mendengar suara dari dalam kulkas Saat ia memeriksa isinya tak ada sesuatu yang mencurigakan Namun ketika ia menggeser kulkas tersebut terdapat pintu rahasia Sungrok langsung saja masuk ke sana lalu mencari-cari sumber suara Sungrok membuka kain yang menutupi salah satu kandang Dan betapa terkejutnya dia Ternyata ada seorang wanita terkurung di sana Dengan perilaku seperti hewan buas Sungrok yang ketakutan pun menjadi pingsan Sedangkan Pongsik hanya memperhatikan saja Sin kemudian berpindah pada Sun Ji dan Moyung Dimana Sun Ji merasa lapar lalu pergi untuk membeli makanan Sebelum itu ia memasang pelacak pada ponsel Moyung Untuk jaga-jaga jika insting zombie-nya kembali muncul Setelah Sun Ji pergi, Moyung menunggu di kantor sendirian Lalu suara pintu diketuk seseorang Orang tersebut adalah Pongsik Ia datang dengan menggunakan pakaian pelindung lengkap Lalu mengeluarkan obat yang kemudian ia tumpakan di hadapan Moyung Moyung menjadi pingsan lalu ia pun dibawa ke kliniknya Di sisi lain terlihat detektif Chai yang sedang mencari tahu identitas Moyung yang asli Ia dilanda kebingungan karena tak satupun bukti yang benar Obsir Bai kemudian memberikan saran agar detektif Chai bertanya pada Sun Ji Tapi ia yakin Sun Ji tak akan menyimpan rahasia besar darinya Kembali berpindah pada Sun Ji dimana Sun Ji yang baru saja sampai di kantor dengan membawa banyak daging Namun ia menemukan kantor dalam keadaan kosong Sun Ji memeriksa lokasi terakhir Moyung dari aplikasi yang sudah ia unduh Aplikasi itu menunjukkan bahwa Moyung sedang berada di dalam klinik milik Pongsik Ketika Sun Ji akan masuk ke dalam klinik itu ia teringat pada pesan Moyung yang berkata Bahwa ia tak boleh ikut campur dalam urusan Moyung apapun keadaannya demi keselamatan Sun Ji Sun Ji kemudian melihat PD Station yaitu atasannya ketika ia masih bekerja di penyiaran dulu Sun Ji bertanya mengenai kasus bayangan yang memakan banyak korban hilang PD Station berkata bahwa tak satupun mayat dari orang hilang itu yang berhasil ditemukan Sun Ji melihat wajah para korban dan juga lokasi terakhir mereka hilang Semua lokasi itu berada di dekat klinik hewan milik Pongsik Dengan segera Sun Ji memotret wajah para korban lalu berterima kasih pada PD Station karena telah membantu Sin kemudian berpindah dimana Moyung yang berusaha sekuat tenaga untuk melepas ikatan di tangannya Usahanya pun berhasil Ia kemudian melepaskan ikatan pada Sungrok dan Wang Wei Moyung membuka kain penutup di sebuah kandang lalu ia terkejut karena melihat zombie tergurung di sana Tiba-tiba cairan hijau pun pecah sehingga mereka pingsan Di sisi lain terlihat Sun Ji yang mempersiapkan alat untuk melawan Pongsik Ia kemudian pergi dengan keadaan siap melewati rintangan Sin kembali berpindah pada Moyung yang sudah diikat oleh Pongsik Ia kemudian tersadar lalu bertanya mengapa Pongsik menciptakan zombie Lalu Pongsik berkata bahwa ia akan melakukan apa saja demi wanita yang ia cintai Pongsik menyuntikkan cairan hasil eksperimennya untuk membangkitkan sang istri Namun cairan tersebut berujung pada terciptanya virus zombie Di sisi lain detektif Cha menerima info bahwa ditemukan mayat di pegunungan Gangrim Ia kemudian pergi ke lokasi Lalu Opsir Bai memberitahu mayat yang mereka temukan memiliki sidik jari yang sama dengan Kim Moyung Sin kemudian berpindah dimana Sun Ji yang memikirkan rencana untuk bisa masuk ke klinik Pongsik Setelah berhasil masuk, Moyung menyuruh Sun Ji untuk membebaskan Sung Rok dan Wang Wei terlebih dahulu Sung Rok cepat-cepat pergi dari tempat itu Namun ia melihat sesuatu di dalam keranjang yaitu barang milik anjing kesayangannya yang sudah meninggal Anjingnya ternyata sudah dijadikan bahan eksperimen oleh Pongsik Hal tersebut membuat Sung Rok marah lalu memukul kepala Pongsik hingga berdarah Pongsik kemudian mencekik Sung Rok dan berkata bahwa nyawa seekor anjing tidak berarti apa-apa dibandingkan menghidupkan kembali nyawa istrinya Wang Wei menyerang Pongsik lalu ia pun menjadi sasaran yang mendapat pukulan dari Pongsik Sung Rok bangkit ingin membantu Wang Wei namun Pongsik memukulnya hingga pingsan Sedangkan Wang Wei hilang kesadaran karena menabrak pintu kaca Sin kemudian berpindah pada detektif Cha yang mengunjungi restoran Bora Ia bertanya di mana keberadaan Sun Ji Lalu Bora memberitahukannya bahwa Sun Ji sedang bersama dengan Mo Yung untuk menyelidiki klinik hewan milik Pongsik Detektif Cha kemudian pergi ke klinik tersebut Ia hanya terdiam lalu terdengarlah suara keributan dari dalam klinik Di sisi lain Sun Ji melepaskan ikatan pada Mo Yung Tanpa ia sadari istri Pongsik bangkit mendekatinya dari belakang Untungnya Mo Yung melihat kedatangan zombie itu lalu menarik Sun Ji kepelukannya Tak lama kemudian datanglah Sung Rok dan Wang Wei yang diawasi oleh Pongsik Ia memegang senapan lalu mendekati Mo Yung Sun Ji berdiri mendekati Sung Rok dan Wang Wei Sedangkan Mo Yung berusaha bernegosiasi dengan Pongsik Agar ia tersadar dari obsesi gilanya Sung Rok yang ketakutan berusaha menyerang zombie tersebut Namun ia malah diserang balik sehingga terjadilah keributan Mo Yung ingin menyelamatkan Sung Rok dari gigitan zombie itu Ia mengambil senapan dari tangan Pongsik dan tanpa sengaja menembak kepala zombie Bertepatan dengan itu muncullah detektif Cha lalu ia memanggil tim kepolisian untuk menangkap Pongsik Ia kemudian dibawa pergi bersama dengan Opsir Bai Sin kemudian berpindah pada Mo Yung yang sudah berada di rumahnya Detektif Cha kemudian datang melempar bukti bahwa Mo Yung memiliki nama asli Kang Minho Detektif Cha melayangkan tuduhan bahwa Mo Yung telah membunuhi Mo Yung yang asli Ia kemudian ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan juga penipuan Sin kemudian berpindah menampilkan mobil yang digunakan untuk membawa Pongsik dalam keadaan terbalik Pongsik berdiri dengan tubuh berdarah Di sisi lain detektif Cha menerima telepon yang berkata bahwa Pongsik berhasil meladikan diri dalam kecelakaan mobil Ia kemudian pergi ke rumah sakit dengan membawa Mo Yung Detektif Cha menyuruh Mo Yung untuk tidak kabur lalu masuk ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan Opsir Bai Sekembalinya ke mobil, detektif Cha menemukan isi mobilnya yang sudah kosong Terlihat Mo Yung yang bersembunyi lalu menghubungi Sun Ji Ia memberitakan Sun Ji untuk berpura-pura tidak mengenal dirinya yang asli jika ada polisi bertanya Di sisi lain terlihat Sung Rok yang menonton berita tentang Pongsik yang berhasil lolos dari tahanan polisi Ia pun panik lalu mengunci pintu rumahnya Sung Rok kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa Pongsik telah menciptakan virus zombie Namun polisi tak mempercayai perkataannya Sin kembali berpindah pada Sun Ji yang pergi mencari Mo Yung ke kantornya Namun yang ia temukan adalah detektif Cha Detektif Cha menanyakan beberapa hal berkaitan dengan Mo Yung sehingga membuat Sun Ji merasa terpojok Ia terpaksa berkata jujur mengenai Pongsik yang telah melakukan eksperimen ilegal untuk menciptakan virus zombie Namun detektif Cha tak mempercayainya dan mengira Sun Ji hanya ingin melindungi Mo Yung Detektif Cha memperingatkan Sun Ji bahwa jika ia berbohong maka Sun Ji akan mendapat hukuman pidana Sin kemudian berpindah dimana Sun Ji melihat Sung Rok dan Wang Wei yang memanggilnya dari seberang Sun Ji berusaha memahami apa maksud mereka lalu memutuskan untuk pergi ke sana Ketika ia membuka pintu ternyata ada Mo Yung yang bersembunyi Mo Yung berkata bahwa ia yakin Pongsik telah berubah menjadi zombie dengan cara menyuntikkan cairan hasil eksperimennya pada tubuhnya sendiri Mo Yung teringat pada cairan hijau yang digunakan Pongsik untuk menangkapnya Lalu Sun Ji menunjukkan sebuah botol yang ia curi dari lab Pongsik Sin pun berpindah dimana Sun Ji yang meminta bantuan dari Sun Yong untuk mencari tahu rumor tentang Pongsik dari teman-temannya Sun Yong pun terpaksa menuruti permintaan Sun Ji Salah satu teman Sun Yong memberitahu fakta bahwa Pongsik biasanya mengawetkan hewan yang telah mati Fakta tersebut kemudian diketahui oleh Sun Ji Di sisi lain terlihat Pongsik yang bersembunyi dengan menggunakan jaket Ia mendengar berita bahwa dirinya telah menjadi burunan polisi Sin kemudian berpindah pada Bora yang mengunjungi rumah Sung Rok dengan membawa makanan Mereka berbincang tentang Pongsik kemudian terlintas setelah pemikiran bahwa kemungkinan besar Pongsik tidak hanya mengawetkan hewan Tapi juga mendiang istrinya Bora berkata bahwa mereka harus melapor pada polisi sebagai bukti bahwa Pongsik telah melakukan eksperimen ilegal Namun Sung Rok membanta karena polisi tidak mempercayai kesaksian mereka Sun Ji tak hilang akal Ia memiliki rencana untuk bisa menemukan jasad istri Pongsik Rencana dimulai oleh Sung Rok dan Wang Wei yang menyamar menjadi petugas medis dengan membawa moyung yang ditutupi kain putih Ketika masuk ke ruangan mereka dicegat oleh seorang dokter yang berkata bahwa rumah sakit tak menerima mayat pada jam malam Dokter itu memeriksa tubuh moyung yang terkena tembakan Ia pun memperbolehkan Sung Rok untuk membawa moyung masuk ke ruang mayat Di sisi lain terlihat Sun Ji yang mengawasi mereka dari rekaman CCTV Wang Wei berhasil mengelabui pengawas dengan menampilkan foto ruangan Ketika moyung dan Sung Rok ingin menculik mayat istri Pongsik Sun Ji mengalihkan perhatian seorang petugas dengan pura-pura menumpakan air panas Setelah moyung berhasil membawa mayat tersebut Ia tiba-tiba mencium aroma hadirnya Pongsik Moyung menyuruh Sung Rok dan Wang Wei untuk pergi lebih dulu Ia menunggu di lorong sepi lalu muncullah Pongsik dengan tubuh yang sudah berevolusi menjadi zombie Pongsik merasa dirinya lebih kuat daripada moyung Ia tak mencium bau mayat istrinya maka Pongsik pun mengamuk lalu terjadilah perkelahian Moyung membuat Pongsik jatuh tersungkur Saat ia memiliki kesempatan untuk membunuhnya Moyung malah tak tega Karena terlalu lama berpikir Pongsik bangkit lalu menyerang balik Sebelum kepala moyung ditikam oleh Pongsik, Sun Ji datang menyelamatkan moyung Hal tersebut membuat Pongsik dengan mudah berpindah luan menculik Sun Ji Sedangkan moyung tak bisa berbuat apa-apa lagi Setelah tersadar dari pingsan, moyung segera menemui Sung Rok dan Wang Wei Tapi kedatangan detektif Cha menghambat pergerakan mereka Moyung pun terpaksa memukul detektif Cha hingga pingsan demi bisa menyelamatkan Sun Ji sebelum terlambat Scene kemudian berpindah dimana moyung berhasil menemukan Pongsik dan juga Sun Ji Pongsik kemudian menyerangnya lalu melempar tubuh moyung ke dinding Ketika Pongsik akan pergi tiba-tiba muncullah detektif Cha menodongnya dengan pistol Tapi tembakan dari pistol itu tak mempan untuk zombie Detektif Cha pun dipukul oleh Pongsik Tapi untungnya ada moyung yang datang menyelamatkannya Moyung dan Pongsik kemudian berkelahi dengan imbang Pongsik berkata bahwa moyung tak akan bisa membunuhnya Lalu moyung dengan bangga memanggil Sung Rok dan Wang Wei yang datang membawa topeng Lalu melempar cairan hijau ke arah Pongsik Setelah cairan hijau itu dirup oleh Pongsik Ia kemudian jatuh pingsan Sung Rok dengan berani mendekati Pongsik Tapi tiba-tiba ternyata ia masih sadar Kemudian menarik Sung Rok Moyung yang memegang pistol bersiaga mengarahkannya pada Pongsik Lalu Pongsik berkata bahwa zombie harus memakan daging manusia Moyung tanpa pikir panjang pun menembak kepala Pongsik hingga ia tak berkutik Setelah memusnahkan Pongsik Moyung terdiam mengingat kilas balik ketika ia masih berharap bisa berubah menjadi manusia biasa Masa-masa ketika ia merasakan empati melebihi manusia itu sendiri Kini Moyung kehilangan harapan untuk bisa menjadi manusia lagi Ia memutuskan untuk meninggalkan Sun Ji dan teman-temannya yang lain Demi menjaga keselamatan manusia dari zombie sepertinya Keputusan Moyung membuat Sun Ji bersedih lalu memeluknya sambil menangis Wang Wei pun merasakan hal yang sama begitu pun dengan Sung Rok Setelah perpisahan terakhir Sun Ji masih tetap melanjutkan untuk bekerja di agensi detektif Ia mengingat kali pertama bertemu dengan Moyung Scene kemudian berpindah pada Sun Yeong dan Tae Kyung yang kehidupan rumah tangganya semakin mapan Sun Yeong berdandan untuk menghadiri acara penghargaan yang berhasil didapatkan Tae Kyung Tae Kyung berhasil memujudkan mimpinya menjadi seorang penulis film bertema zombie Walaupun kehidupan mereka semakin membaik Tetapi Sun Yeong masih tetap sama yaitu suka menyiksa suaminya Di sisi lain, Opsir Bai yang terluka karena kecelakaan keadaannya semakin membaik Detektif Cha memberikannya bunga dan berniat untuk berkencan dengan Opsir Bai Sedangkan Bora menjalin hubungan dengan Wang Wei yang telah menyimpan rasa setelah bertahun-tahun lamanya Wang Wei kemudian pergi menemui Sung Rok yang hidupnya tidak berubah Scene kemudian berpindah pada Sun Ji yang sedang bekerja seperti biasanya Ketika sedang merindukan sosok Mo Yeong, tiba-tiba ia menerima surat misterius Yang merupakan undangan acara Halloween Acara tersebut dihadiri banyak orang menggunakan kostum yang menyeramkan Dari antara kerumunan, Sun Ji hanya menunggu kehadiran Mo Yeong Sun Ji menyapa seseorang yang ia kira Mo Yeong sebanyak dua kali Ia pun merasa kecewa karena Mo Yeong tak juga menampakkan dirinya Kemudian sosok itu terlihat sangat tampan Sun Ji terpesona lalu menghampirinya Mo Yeong memberikan foto seseorang yang menurut rumornya adalah penemu yang mengembangkan obat untuk membuat zombie menjadi manusia Tiba-tiba suara sesuatu mengalihkan perhatian banyak orang Ternyata ada mayat tergeletak di tengah acara Mo Yeong mendekati mayat itu lalu mencium aromanya Ia melihat kesekeliling manusia yang mengerumuni mayat tersebut Lalu melihat ke arah seorang pria yang menggunakan kostum badut Dan film zombie detektif pun selesai Gimana guys? Film zombie detektif kita kali ini Ending yang sangat membahagiakan tentunya Dan agak sedikit gantung sih Oke, terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video zombie detektif dari episode 1 sampai terakhir Sampai ketemu lagi di film-film berseri selanjutnya Dan Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah tapi tak seorang pun memperhatikan Jangan bersedih Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi meski sebagian besar penontonnya masih tertidur Dadah 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 selamat menikmati